Di antara bentuk penyimpangan syariat yang berkaitan dengan uban adalah mencabutnya. Padahal kata Nabi, uban itu kan nurul mu'min yomal kiamah tadi, cahaya orang beriman. Dari sahabat Abdullah bin Amru, radiyallahu anhuma, diriwayatkan bahwa Rasul pernah bersabda, Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang Muslim memiliki satu uban dalam Islam, kecuali akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat nanti. Dan karenanya akan menambah baginya satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Kebayang tidak? Kita bersyukur dengan satu uban, satu uban itu akan diberikan satu kebaikan menghapus satu keburukan. Eh makanya kalau udah bawa uban sih yaudah, jangan dicabut. Kalau di cukur gimana? Berkaitan rambut dicukur loh gak ada masalah, ya gak boleh dicabut. Ya dipotong pendek dirapihin kan bukan dicabut, males boleh-boleh aja. Tapi lagi mau ngapain sih emang udah tua? Kita larang tuh uban keluar udah gak bisa, emang udah bakal. Emang ada kode putih hitam lagi? Waduh Allah, tuh kalau ada obat itu berbuat orang pada mesen. Cuma masalahnya kan hidup ini kan bukan kepo menjaga uban. Uban itu nurul mu'min ya umal kiamat, cahaya orang beriman pada hari kiamat. Ya udah, kalau dibilang cahaya orang Muslim, kenapa dihilangin? Allah muliakan kita dengan uban kan? Enggak, enggak jadi buruk. Enggak jadi buruk insyaAllah. Hadis dari Fadullah bin Ubayt radiyallahu anhu dikatakan bahwa beliau pernah mendengar Nabi pernah bersabda, Uban itu cahaya di wajah seorang Muslim. Maka barang siapa menginginkan cahaya di wajahnya, hilang? Silahkan mencabut ubannya, mencabut cahayanya. Nah, udah tau kayak begitu? Tolong ya. Abis gini, Bu, biarin tuh uban, Bu. Kalau memang ibu gak pede dengan uban, warna selain warna hitam.